Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik sekalian pada kesempatan saat ini kita akan coba belajar niat sholat pardu niat sholat pardu itu ada 5 ya karena sholat pardu kita kan ada 5 ada sholat pardu maghrib, ada isya, ada syubuh, ada juhur dan juga ada ba'da ashar nah pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar niat sholat pardu maghrib sekarang niat sholat pardu maghribnya sholat pardu maghrib saat sendirian jadi niat sholat pardu maghrib sendiri ya oke kita mulai saja ya niat sholat pardu maghrib sendiri ya Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi sholat pardu maghrib sendiri ya sekali lagi nah artinya artinya sebagai berikut ya aku niat sholat pardu maghrib tiga rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala ulangi lagi ya aku niat sholat pardu maghrib tiga rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala nah seperti itu ya sholat pardu maghrib saat sendiri nah sekarang bagaimana kalau sholat pardu maghribnya kita sebagai makmum nah sebagai makmum oke kali ini kita lanjut ya sekarang niat sholat pardu maghrib kita sebagai makmum Bismillahirrahmanirrahim usalli pardu maghribi salasara ka'atim mustakbilan kiblati adaan makmumal lillahi Ta'ala jadi ada kata tambah ada kata tambah makmumal lillahi Ta'ala nah seperti itu kalau jadi sebagai imam bagaimana niatnya kalau sebagai imam niatnya itu adalah imamal lillahi Ta'ala jadi belakangnya ditambahin contohnya seperti ini usalli fardul maghribi salasara ka'atim mustakbilan kiblati adaan imamal lillahi Ta'ala nah seperti itu ya oke semoga bermanfaat ada deh nanti kita akan lanjut di season-season yang berikutnya kali ini cukup sekian oke jangan lupa selalu tersenyum dan bahagia insya Allah kita akan belajar di di niat pardu isya nanti di season yang berikutnya kita akan bahas tentang sholat pardu isya ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh